Menembus desa terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lulus, Sulawesi Selatan, evakuasi melalui udara terus dilakukan, termasuk evakuasi ibu hamil dan anak balita. Helikopter TNI, Angkatan Udara dan Polri bersama sejumlah personel membantu proses evakuasi. Memasuki hari keempatusai banjir menerjang, evakuasi dan dropping bantuan menjadi prioritas. Dari udara saya lihat banyak jalur yang putus, dan oleh karena itu juga dari kemarin sebenarnya empat alat berat sedang bekerja untuk menormalisasi jalan. Upaya pencarian korban hilang pun terus dilakukan. Tim Sargabungan kembali menemukan satu korban di sela-sela batang kayu yang hanyut akibat banjir bandang. Total ada 11 korban meninggal yang berhasil ditemukan. Satu korban masih hilang. Kini hanya lumpur tebal yang tersisa mengotori dan merusak rumah warga. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang permukiman warga akibat meluapnya sungai Cimpu dan beberapa sungai lain di Kabupaten Luhu. Wahyu Dibahso melaporkan dari Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan.